Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Halo Sobat 651 Mustafa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta berpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Ternyata Jokowi pernah tekan aturan pelapor kasus korupsi akan dapat 200 juta rupiah Politisi Demokrat Tian Harahap kembali mengungkit peraturan pemerintah PP no. 43 tahun 2018 Menurut PP ini, masyarakat yang melaporkan kasus korupsi akan diganjar dengan hadiah bahkan 200 juta rupiah Hal itu diungkapkan melalui akun twitternya Etienne Harahap pada minggu 16 Januari 2022 Merujuk pada peraturan ini, diatur tata cara pelaksanaan, peserta, dan juga masyarakat Serta pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi PP itu ditekan oleh Presiden Jokowi pada 18 September 2019 Merujuk pada pasal 2 ayat 1 PP ini ditegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Adapun pasal 2 ayat 2 ditegaskan bahwa peran masyarakat dapat diwujudkan dengan cara salah satunya Memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam bentuk Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi Demikian pasal 2 ayat 2 huruf A peraturan ini Dengan begitu merujuk pada aturan ini meskipun pada tahap dugaan masyarakat dapat memberikan informasi Kepada pihak yang berwajib termasuk KPK terkait dengan dugaan kasus korupsi Kemudian pada pasal 13 ditegaskan bahwa masyarakat yang membantu pengungkapan tindak pidana korupsi dapat diberikan penghargaan Masyarakat yang berjelasan membantu upaya penjagaan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan Demikian bunyi pasal 13 ayat 1 PP tersebut Penghargaan yang dimaksudkan bisa dalam bentuk piagam atau premi Besaran premi diatur dalam pasal 17 Salah satunya berdasarkan kerugian keuangan negara yang dikembalikan ke negara Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Paling banyak adalah 200 juta rupiah Begitu bunyi pasal 17 ayat 2 Berdasarkan pada ketentuan itu, Yan Harahap menuntut konsistensi presiden Dalam menerapkan PP no. 41 tahun 2018 ini Selain itu, sebagai konsekuensi laporan dosen UNJ UB di labadrun terhadap kedua putra Jokowi Yan juga mempertanyakan apakah laporan itu akan diganjar dengan hadiah sebagai pelapor Menunggu konsistensi rezim dalam implementasi PP no. 43 tahun 2018 Apakah Kang Ubat bakal mendapatkannya? Kita tunggu Gibran dan Kaesang resmi dilaporkan Mereka meminta KPK untuk periksa Jokowi juga Setelah resmi melaporkan Gibran, Raga Bumi Raga dan juga Kaesang pengharap ke KPK Dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ UB di labadrun Meminta untuk Presiden Jokowi Dodo dipanggil agar diperiksa Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh UB Dela Usai resmi melaporkan Gibran dan juga Kaesang Ke KPK di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Setiabudi Jakarta Selatan pada Senin siang ini 10 Januari Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN Relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan Ujar UB Dela kepada wartawan pada Senin siang 10 Januari UB Dela juga menjelaskan bahwa dua anak Jokowi, Gibran dan Kaesang Bersama dengan anak petinggi PTSM Bergabung membentuk perusahaan yang mendapatkan kucuran dana penyertaan modal Dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang diduga Menjerat anak Jokowi tersebut dianggap oleh UB Dela sudah sangat jelas Karena perusahaan baru bisa mendapatkan suntikan dana penyertaan modal Dari perusahaan Ventura jika tidak adanya pengaruh anak presiden Dua kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar rupiah Dalam waktu yang dekat Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham Di perusahaan yang angkanya cukup fantastis 92 miliar rupiah Dan itu bagi kami tanda tanya besar Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah Dapat mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis Kalau dia bukanlah anak presiden UB Dela juga meminta KPK untuk menyelidiki agar membuat terang-benderang dugaan KKN ini Bila perlu presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi tersebut Dalam laporan yang sudah diterima oleh bagian pengaduan masyarakat atau dumas KPK ini UB Dela membawa sejumlah bukti berupa dokumen perusahaan Serta pemberitaan adanya pemberian penyertaan modal itu Dan kemudian kita lihat perusahaan-perusahaan yang dokumennya rapi itu Memang ada tokoh-tokoh yang disebutkan yaitu Gibran dan juga Kaesang Tungkas UB Dela Seperti diketahui, dua putra presiden Jokowi Dodok Gibran Raka Baming Raka dan juga Kaesang Pangarep Dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Laporan itu dilayangkan oleh aktivis 98 Yang juga merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta UB Dela Badrun Dengan didampingi kuasa hukumnya Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pindah korupsi Atau tindak pindah pencucian uang atau TPPU Berkaitan dengan dugaan NKN relasi bisnis anak presiden Dengan grup bisnis yang diduga terlibat dengan pembakaran hutan Ujar Obedilaha kepada wartawan di Gedung Barang Putih KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan Ia juga menjelaskan laporan ini berawal dari tahun 2015 Terdapat perusahaan besar PTSM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan Dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah Tetapi kemudian oleh MA dikabulkan hanya 78 miliar rupiah Itu terjadi pada Februari 2019 Setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM Ungkap Obedilaha Menurut Obedilaha lagi, dugaan NKN tersebut sangat jelas Karena tidak mungkin perusahaan baru yang merupakan gabungan dari kedua anak presiden Yakni Gibran dan Gai Sang bersama dengan anak petinggi PTSM Mendapatkan suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura Yang juga berjejaring dengan PTSM Dua kali diberi kucuran dana Angkanya kurang lebih 99,3 miliar rupiah Dalam waktu yang sangat dekat Dan setelah itu kemudian anak presiden membelikan saham di sebuah perusahaan Yang angkanya juga cukup fantastis 92 miliar rupiah Dan itu bagi kami adalah tanda tanya besar Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan Bisa dengan mudah mendapatkan penyertaan modal Dengan angka yang cukup fantastis Kalau dia ini bukan anak presiden Jika uang dapat borong saham 92 miliar rupiah dari swap Penegak hukum harus segera usut Kaisang Jokowi Terkait aksi borong saham Frozen Food senilai 92 miliar rupiah Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarp harus menjelaskan pada publik tentang sumber duitnya Pengamat politik dan hukum Universitas Nasional Saiful Anam mengatakan Uang hampir 100 miliar rupiah bukanlah sedikit Apalagi aksi borong saham itu dilakukan oleh anak seorang presiden Saiful Anam melihat publik menyoroti aksi borong saham oleh Kaisang Karena dilakukan di akhir pemerintahan Jokowi Dodo Menurut Saiful Anam apa yang dilakukan Kaisang Harusnya diredam agar tidak menimbulkan kecurigakan publik Dimana keluarganya tidak pernah menunjukkan Berita bisnis yang fantastis Justru di akhir-akhir pemerintahan Jokowi Banyak bisnis besar yang justru terafiliasi dengan anaknya Demikian Saiful Anam kepada kantor berita politik RMOL Pada hari Kamis 16 Desember Ia mengakui tidak ada yang salah dengan aksi borong saham Jika aliran uang yang digunakan didapatkan dengan cara yang benar Meskipun demikian Jika ternyata sumber uangnya berasal dari hasil korupsi Korupsi dan nepotisme atau KKN Pendegak hukum harus mengusut aksi borong saham Apabila ada dugaan kepada pemerintah hadiah Suap bahkan KKN Maka saya kira pendegak hukum wajib untuk melakukan pengusutan Begitu pungkasnya Selain itu, pengawat politik Muslim Arbi juga meminta KPK turun tangan Mengusut asal-usul uang saham 92 miliar rupiah Yang dimiliki anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangharap Uang yang dimiliki putra bungsu Presiden itu, Kaisang Pangharap Dicurigai Muslim Arbi Berasal dari pengusaha oligarki yang dapat manfaat dari kekuasaan Jokowi selama ini Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan Jika ada pengusaha yang ingin dekat ke Jokowi Dan menggelontorkan uang ke Kaisang Sehingga bisa beli saham ratusan miliar bisa dianggap sebagai gratifikasi Kalau bikin pendekatan saja sudah berani Si pengusaha itu berani gelontorkan harga saham Sampai ratusan miliar Berarti si pengusaha pasti membidik bisnis yang nilainya triliunan Begitu ujarnya Sehingga Muslim Arbi meminta agar aparat penegak hukum Khususnya KPK Untuk mengusut asal-usul uang yang dimiliki Kaisang tersebut Atau bisa jadi itu duit oligarki yang dapat manfaat politik selama ini Karena kekuasaan Jokowi Kalau itu benar adanya Maka tudingan Jokowi didukung oligarki selama ini Dengan kasus Kaisang borong saham ratusan miliar Benar adanya Anak Bumsu Presiden Kaisang Bangarap diketahui telah memborong Saham PT Panca Mitra Multi Perdana PMMP Senilai 92 miliar rupiah pada 11 November lalu Hal ini konten memicu banyak pertanyaan publik Terutama terkait sumber dana yang digunakan oleh Kaisang Untuk membeli saham hampir 100 miliar rupiah tersebut Terima kasih telah menonton!